selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya karimu ya bar berahmatika ya rahman rahimin amin ya rabbal alamin yang kami muliakan guru kita semua buya yahya serta keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau pelindungan memberikan kepada beliau taufiknya sehingga beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan di dalam segala urusan dan semoga beliau diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami para pendengar radioku dimanapun anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini kita akan bersama-sama meroja'ah mutolah kitab mu'amalat yang mana kita sampai pada Pak Musa semoga kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dan menjadi mementum bagi kita semua untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama adalah di dalam usaha kita di dalam bisnis kita semoga bisnis kita menjadi halal dan barokah amin amin ya rabbal alamin Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada pada pertemuan yang lalu kita membaca Pak Musa Koh dari definisinya kemudian dari rukun-rukunnya kemudian juga apa namanya syarat-syaratnya ya yang mana sudah kita baca waktu itu adalah syarat malik wa amil ya pemodal dan pengusahanya kemudian syarat amal syarat apa yang dikerjakan apa namanya proyeknya seperti apa kemudian syarat hasil atau apa namanya panen lah hasil panen karena ini musa Koh itu berkaitan dengan tanaman ya panennya gitu kemudian si kotul musa Koh akat transaksi akat transaksi nah ini sudah pernah kita baca juga ya untuk akatnya ini yang mana akatnya ternyata seperti akat jual beli hanya saja kalau dalam akat jual beli kan tidak boleh dibatasi waktu kalau disini mana justru harus dikasih waktu karena musa Koh itu seperti ijaroh seperti orang apa namanya akat ijaroh ya akatnya pengupahan yang mana seorang pekerja berhak mendapatkan upah hanya saja kalau dalam ijaroh upahnya harus dijelaskan jumlahnya agar apa agar orang yang bekerja ini jelas nanti dapatnya berapa tidak tergantung-gantung nanti di akhir udah kerja sebulan ternyata upahnya gak jelas nah ada pun dalam musa Koh ini upahnya ternyata tidak dijelaskan dalam rincian jumlah tertentu tetapi dijelaskan dengan prosentase jadi apa yang mereka kerjakan adalah merawat pohon merawat pohon dan tempatnya ya misalkan apa namanya merawat saluran-saluran irigasinya kemudian merawat pohon tersebut dengan apa namanya memotong ranting-ranting yang tidak perlu kemudian mengawinkan juga kalau itu kurma intinya pekerjaan yang yang apa namanya diperlukan untuk untuk merawat suatu perkebunan kemudian hasil dari perkebunan tersebut akan dibagi antara pemilik kebun dan dan pekerja yang mana dengan prosentase misalkan apakah 50-50 atau 40-50 dan ini walaupun tidak dijelaskan upahnya secara rinci detail tapi paling tidak dijelaskan secara prosentase ini sudah sudah disebutkan kemudian yang akat antara malik dan amil itu melakukan akat di depan kemudian dalam waktu tertentu yang waktu tersebut harus apa namanya dijelaskan dan pada umumnya pohon yang dirawat itu sudah berbuah kalau dibatasi dengan waktu waktunya dijelaskan tetapi pohon pada umumnya tidak berbuah pada waktu tersebut dalam rentang waktu tersebut maka tidak lagi menjadi musakoh dan musakohnya batal tetapi nanti menjadi ijaroh ijarohnya ujaroh misil apa namanya upah umum upah minimum atau upah umum disitu umumnya mendapatkan upah berapa kalau bahasa kitanya mungkin di suatu kota itu kan ada UMP ada UMR ada UMK ada UMK gitu ya nah kalau mungkin di kampung-kampung itu kan UMK UMR UMP itu mungkin tidak terlalu jelas karena perhitungan apa namanya para pengusaha dan pemerintah di dalam menghitung UMP UMR UMK itu kan berdasarkan kebutuhan hidup di kota tersebut di regional tersebut atau di provinsi tersebut maka mereka menghitung untuk perkotaan biasanya atau yang disitu ada pabrik-pabrik tapi kalau di kampung-kampung yang apa namanya kampung biasa biasanya jarang ini kebutuhan hidupnya berapa sih orang disini karena biasanya mereka hidup bertahan hidup hanya dengan punya makanan pokok saja sudah hidup karena sayur mayur ada di belakang rumah kemudian capi ada juga di depan rumah kemudian peternak ayam juga ternak ikan juga sehingga mereka yang penting punya beras itu sudah bisa makan paling belinya itu garam jadi OMK disitu tidak jelas karena rata-rata orang bisa hidup dengan standar atau ini ya standar di kampung bikin sambal saja sudah Masya Allah apa namanya tadi berbicara tentang si kotul musakoh tadi ya harus tentukan dalam rentang waktu yang rentang waktu tersebut pohon tersebut berbuah kalau anggur misalkan berapa bulan gitu kan biasanya berbuah kemudian kurma juga berapa bulan berbuah kalau seingat saya itu pohon-pohon kurma yang pernah saya lihat itu berbuahnya setahun sekali kecuali pohon yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW kemudian yang didoakan oleh Nabi itu katanya pohon kurmanya berbuah dua kali setahun Masya Allah itu luar biasa dan ya itu tidak bisa dikiaskan artinya umumnya pohon ini berbuah berapa kali atau berapa bulan sekali maka musakoh harus melewati masa itu masa panen dan sampai ada akad musakoh akad ini ditentukan sebulan sebelum panen misalkan 6 bulan sebelum panen kemudian dia ditetapkan 1 bulan sebelum panen sudah selesai jadi berakhirnya adalah sebulan sebelum panen maka tidak boleh harus pada rentang waktu akad musakoh ini ada masa panennya ada masa panennya dan mungkin tidak akadnya adalah ketika akan panen kalau akadnya ketika akan panen ya amilnya belum bekerja apa-apa sudah tinggal panen saja maka akadnya adalah setelah panen akadnya setelah panen sampai masa panen lagi semacam itu sehingga pekerjanya ini juga dapat upahnya jelas pas masa panen kalau akadnya sebelum panen dan berhenti setelah panen itu dia belum bekerja apa-apa belum ini tiba-tiba sudah sudah dapat bagian kemudian dia belum bekerja bekerja setelahnya dan bekerja setelahnya bisa asal-asalan karena dia tidak mengharapkan panen berikutnya tapi kalau setelah panen kemudian akad kemudian dia kan pasti menunggu panen berikutnya sehingga dia bekerja maksimal dalam apa namanya pengairan dalam kebersihan dalam merawat pohon pentut sebut motong-motong ranting dan lain-lain kemudian mengawinkan dia sungguh-sungguh karena niatnya apa agar hasilnya maksimal gitu kan ya kalau dia akan diputus kontraknya itu justru sebelum panen ya ngapain dia maksimal kan karena di asal-asal aja udah panen saya juga tidak akan dapat bagian percuma gitu jadi akadnya setelah panen sampai setelah panen sampai sampai waktu panen gitu lah sehingga nanti ketika panen nanti dibagi antara pemilik kebun dan pekerja baik itu terkait apa yang sudah kita baca musakoh pada kesempatan yang lalu ya definisi rukun dan syarat-syarat syarat pemilik kebun syarat pekerjanya syarat pekerjaannya kemudian juga syarat hasil panennya seperti apa kemudian syarat siroh atau syarat akad di dalam di dalam musako insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini baik terima kasih wasiat atas pemabaran materinya dan sahabatku kita akan jadat terlebih dulu kemudian akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama antusir Muhammad Jauh pastikan anda tetap di radioku inspirasi spirit hati radioku inspirasi spirit hati masih dipancar di bahaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah halbah jahs sendang sumber jirwan baik sahabatku anda masih bersama kami dalam program ekonomi syariah dan kita langsung saja sahabatku untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama al-usat Muhammad sehu dapat tulisan untuk melanjutkan materinya terima kasih yang irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada semoga rahmat Allah s.w.t senantinya tercerah kepada kita semua amin 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 kita akan membaca surut mauridul musakoh yaitu syarat objek musakoh dari kemarin sudah kita bahas bahwa musakoh ini mengerjakan atau merawat perkebunan tadi kita terangkan perbedaan musakoh dengan ijaroh kalau sekarang industri perkebunan itu pekerjanya ini adalah pakai akatnya ijaroh banyakan yaitu mereka mendapatkan upah tertentu dalam sebulan jadi perbulan ada yang perhari juga karena beberapa diantara teman yang memiliki perkebunan itu mekerjakan orang dihitung perhari sehari berapa kalau dia tidak berangkat tidak dapat upah ada yang dihitung perbulan kalau tidak masuk sehari dipotong perbulan ada yang berpekan dibayarnya kalau sudah kerja satu pekan dibayar berapa disini surut mauridul musakoh objek atau apa namanya tanaman yang yang dijadikan objek untuk akad musakoh syaratnya ada sitatun ada enam ayakuna naklan au inaban nah ini adalah mazhab jadid ya mazhab mazhab syafi'i yang yang sekarang atau mazhab jadid di mesir ada pun dalam mazhab kodim atau ketika imam syafi'i berada di apa namanya di di Iraq ya di Baghdad mengatakan dalam musakoh ini boleh dalam semua jenis pohon yang berbuah yang memerlukan perawatan maka boleh nah ada pun ini mazhab jadid ya harus berupa kurma dan dan anggur nah ini juga menjadi pertanyaan banyak orang bagaimana dengan merawat kebun mangga sekarang kan jumlahnya hektaran juga kebun pisang kebun pisang itu juga masya Allah jumlahnya hektare per hektare hektare yang yang disitu juga perlu perawatan bahkan pohon pisang itu kalau dikelola secara secara apa ya secara modern lah itu hasilnya sangat sangat bagus dan itu kebutuhan atkan pisang itu sangat sangat besar sekali ya ini banyak yang cerita ya teman-teman yang yang pernah bekerja di pabrik ngurusi makanan karyawan karyawan itu kan kalau pabrik-pabrik besar itu sehari itu shiftnya ada tiga dan berangkat pagi ada yang berangkat sore ada yang berangkat malam jadi shiftnya ada tiga karena 24 jam itu dibagi delapan jadi orang kerja hanya delapan jam orang kerja delapan jam kalau dia lebih berarti dihitung lembur dihitung lembur nah dalam delapan jam itu kan pasti melewati masa makan ada jam makan gitu nah itu perusahaan-perusahaan besar apa namanya memberikan makan asupan gizi kepada para kerjanya diantaranya adalah buah-buahan dan buah yang diindikan adalah pisang nah itu buah-buah pisang ini sangat sangat apa namanya sangat di idamkan walaupun terkadang selang-seling terkadang apa namanya apel terkadang pisang terkadang jeruk tetapi kebutuhan pisang ini sangat luar biasa bahkan bahkan menurut menurut apa namanya beberapa orang yang yang bergelut di bidang itu katanya sekarang ini masih kekurangan stok pisang bahkan kita impor ya pisangnya impor nah ini kalau dikelola sangat sangat bagus ya jadi dari penanaman jadi bukan seperti pisang di kebun-kebun kita ditanam kemudian terserah mau beranak berapa terserah kalau yang ditanam secara modern itu diatur anaknya paling berapa satu apa dua kemudian nanti anaknya dipisah dimana jadi penanaman pisang itu benar-benar terencana ya kan terstruktur ya memang hasilnya bagus hasilnya pisangnya sama gitu kan dan nanti waktu panennya tahu ini pisang umur sekian gitu kan jadi pohon itu ada umurnya umurnya kan umur sekian nanti dia akan berbuah pada umur sekian gitu jadi itu lagak sudah ditanam secara secara modern nah madhab syafi'i yang sekarang jadi itu mengatakan hanya pada kurma dan anggur kurma dan anggur kenapa kok hanya kurma dan anggur ini karena madhab syafi'i ini melihat bahwa kalau akad nyamu sakoh akad nyamu sakoh itu kan upahnya tidak ditetapkan secara detail jadi kalau tidak ditetapkan secara detail khawatir dolem kepada salah satunya contohnya nih contohnya akad musakoh pada pohon mangga yang mana pohon mangga itu ditanam kemudian tidak dirawat pun dia akan berbuah tidak dirawat juga akan berbuah artinya tidak perlu kawinan perkawinan tidak perlu pengairan yang khusus karena akarnya sudah langsung ke bawah julur ke bawah mungkin untuk pohon mangga yang tempatnya itu dekat dengan peternakan-peternakan itu hanya perlu obat anti serangga karena banyak mangga yang rusak gara-gara banyak lalat banyak ini karena ditanamnya di dekat dengan peternakan yang peternakan itu banyak lalat biasanya nah jadi perawatannya mungkin hanya itu ketika sudah berbuah kemudian buahnya atau ini perlu disemprot untuk menghindari apa namanya menghindari hama lah kebanyakan itu nah ada pun mangga itu secara umum biasa saja begitu tidak perlu tidak perlu dipupuk di apa sudah wong kita saja banyak ini di kampung-kampung itu tidak dipupuk tidak di apa juga buahnya Masya Allah itu nah sehingga kalau itu dilakukan akat musakoh ini saya punya pohon maga tiga ini kita akat musakoh misalnya sama Kang Irvan Kang Irvan akat musakohnya ngapain ini ya bingung juga kan ngapain terus sudah berbuat tiba-tiba Kang Irvan dapat separoh gitu kan saya dapat separoh nah ini pemilik pohon itu akan akan rugi nah kecuali kalau sekarang ini pohon maga disemprot nah itu juga menurut sebagian ahli itu tidak baik juga katanya disemprot sehingga setahun tiga kali tiga kali atau dua kali pokoknya pokoknya jadi pohon itu berbuat terus sepanjang tahun berbuat terus sepanjang tahun dipaksakan dengan obat perangsang buah jadi ada obat kimia yang ketika dia menyentuh pohon itu diserap nanti ranting-ranting dari pohon tersebut akan terangsang mengeluarkan bunga akan mengeluarkan bunga kemudian nanti akan berbuah jadi disemprot begitu dipakai semprotan tidak dipupuk di bawah disemprot dan itu mahal juga obatnya kemudian yang nyemprot juga perlu perlu tenaga dan sebagainya ya ini apa namanya keluar dari pembahasan bahwa itu apakah itu bagus atau tidak bagus kimia tidak kimia kemudian apakah itu dan itu kita keluar dari itu ini kalau musakoh ya jadi kalau butuh perawatan yang yang luar biasa itu maka kalau nanti diakatkan ini bagaimana sahabat tidak kalau madhab jadid sudah gak asah madhab jadid cuma dua pohonnya hanya pohon kurma dan pohon anggur tapi kalau mengikuti madhab kodim madhab shafi'i yang lama itu berarti kan boleh-boleh saja boleh-boleh saja artinya sah selama dia ada kerjaannya jangan kayak tadi gak ada kerjaannya Kang Irfan sama saya itu akat musako tapi pohon mangga saya di depan rumah gak disemprot gak di apa pokoknya nanti kalau sudah buah separuh-separuh itu kan yang punya terzolimi kan karena Kang Irfan nya yang amilnya gak ada kerjaan apa-apa kata Kang Irfan ya sudah siapkan selang saja di siram pohon mangga sudah besar begitu sudah gak perlu di siram gak butuh lah Kang Irfan nya nyiram juga percuma itu basah-basah di bawah nah itu atau ke apa namanya beberapa pohon yang memerlukan pekerjaan yang ekstra memerlukan pekerjaan yang ekstra itu artinya pekerjaannya sangat banyak sekali sehingga kalau di akat musakoh kan yang pekerjaan ini apa namanya dapatnya sedikit kerjaannya banyak misalkan maka itu juga akan tertulimi intinya akat musakoh itu hanya di dua ini karena ada dalil apa namanya hadis ya yang terkenal adalah tentang akat musakoh itu adalah hadis tentang pohon kurma yaitu ketika nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu setelah memenangkan di dalam apa namanya khoybar ya perang khoybar kemudian di khoybar itu ada kebun-kebun yang sudah menjadi milik umat islam kemudian disitu ternyata kebun tersebut dipekerjakan orang-orang yang memang sudah disitu sudah ahlinya ahli perkebunan lah sudah disitu perkebunan kurma sudah ahlinya kemudian rasulullah sallallahu alaihi wassalam memberikan upah dengan upah dari hasil kebun itu jadi dari hasil kebun itu dijadikan dijadikan upah kebun itu adalah kebun kurma nah karena kebun itu adalah kebun kurma maka berarti oh berarti kurma boleh musakoh boleh musakoh berarti boleh dipekerjakan orang kerja untuk dikebun tersebut hasilnya adalah nanti nunggu panen kalau sudah panen panennya dibagi antara pemilik kebun dan apa namanya pekerja tapi disitu disebutkan memang itu kebun kurma nah sehingga disitulah imam syafi kebun kurma kemudian anggur kenapa anggur ini anggur disamakan dengan pohon kurma karena anggur juga pekerjaannya banyak yang perlu dilakukan dari pengairan dari motong ranting diperhatikan ranting-rantingnya kemudian dibuatkan apa itu tempat untuk rambatannya untuk rambatan itu perlu dibuatkan namanya ta'aris ta'aris itu dibuatkan apa ya kalau di dalam pohon timun timun itu ada panja-panja itu ya kalau di pohon anggur ada itu harus dibuatkan rambatan rambatan itu ke atas kemudian nanti anggurnya akan tumbuh di situ di apa namanya di rambatannya itu sehingga dia tidak tidak jatuh nah kalau dia anggurnya tidak dibuatkan itu dia tidak bisa ke atas dia merambat ke bawah nanti anggurnya rusak jadi perlu pekerjaan semacam itu jadi itu tadi kalau akad musako pada pohon lain yang pohon lain itu perlu perawatan maka masyab kodim itu boleh masyab jajit itu tidak boleh kecuali hanya pada kurma dan anggur hanya ada pohon kurma dan pohon anggur dengan syarat-syarat tadi yang sudah yang sudah disebutkan yang muktamad mana kalau madhab syafi'i ya muktamad madhab jajit wah yakuna makurusan nah ini syaratnya lagi adalah sudah tertanam berarti pekerja hanya merawatnya saja kalau pekerja menanam juga dia perlu upah khusus menanam pohonnya itu perlu upah khusus ditambah lagi kalau baru nanam ya pohon kurma akan berbuahnya kapan orang kerja selama berpuluh-puluh tahun pohon kurma dikatakan ada matanya lima tahun baru berbuah tidak mungkin ditanam setahun sudah langsung berbuah karena masih kecil masih masih dibawa memerlukan waktu yang yang panjang untuk apa untuk mendapatkan buah kemudian kalau belum ditanam juga kan nanamnya itu perlu ini khusus perlu upah khusus ada upahnya nah kalau merawatkan berarti merawat kemudian dia dapat upah hasil panen berapa persen insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini terima kasih saya datang di sesi kali ini dan sahabatku kita akan jadat terlebih dulu namun informasikan untuk anda yang ingin bertanya nanti ada sesi tanya jawab sahabatku ya anda bisa bertanya langsung kepada Allah Ustaz Muhammad melalui lainan telepon atau sms atau juga whatsapp untuk telepon di 085 284700147 atau melalui sms dan whatsapp di 081 321 461079 kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini radio radio yukui inspirasi spirit hati masih dipancarkan terluaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah bahja sendang sumber ceripan baik sahabatku anda masih bersama kami dalam program ekonomi syariah dan di sesi kali ini kita langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama terima kasih dan juga para pendengar radio dimanapun anda berada semoga rahmat Allah senantias tercura kepada kita semua amin amin ya rabbal amin melanjutkan pembahasan tadi yaitu syarat mauridil musakoh yaitu objek yang dijadikan sasaran dalam akad musakoh yaitu dalam makad jadi adalah harus berupa kurma dan anggur pohon kurma dan pohon anggur pohon yang lain tidak bisa tapi kalau matahab kodim itu bisa artinya ada perbedaan pendapat disini atau ada dua pendapat disini kalau matahab syafi memang ini kemudian harus sudah ditanam nah ini menarik juga ketika apa namanya banyak juga masyarakat yang yang butuh atau perlu apa namanya akad mugorosah atau akad menanam kalau di dalam di dalam pertanian ada muzahroah dan mukhobaroh yang mana apa namanya tergantung dari benihnya dari siapa kalau benihnya dari pemilik tanah berarti mukhobaroh kalau benihnya dari apa namanya pekerja adalah mukhobaroh nah itu kan dalam pertanian yang mana dalam waktu tiga bulan atau lebih sedikit itu sudah bisa panen biasanya tiga bulan atau lebih sedikit itu sudah bisa panen tapi kalau pohon kurma itu panennya kan butuh butuh lama nah akhirnya memang ada solusi solusinya diantaranya adalah upahnya adalah dengan benihnya itu artinya ketika pemilik tanah itu kan gak mungkin menanam sebanyak itu seluas itu karena dia butuh pekerja untuk yang kemudian kalau pekerjanya banyak atau ada orang lain yang bekerja di situ dia juga gak bisa membiayai atau gak bisa membayar ini membayar apa namanya upahnya kalau pakai akad ijaroh karena sehari berapa nanti dua hari nanti dia kerja bertahun-tahun gitu kan ini sedangkan pohonnya juga belum berbuah gitu kan seperti apa sehingga untuk untuk akad mengorosah ini atau penanaman ini akhirnya dijadikan solusi adalah bahwa pohon yang ditanam itu kemudian separohnya atau berapa persennya dijadikan upah jadi akhirnya musyarokah antara pemilik tanah dan pekerja jadi upahnya adalah misalkan separoh dari tanaman di kebohon tersebut jadi setiap tanaman itu ya separohnya misalkan contohnya separoh ya 50-50% separoh dari pohon tersebut milik pemilik tanah separohnya milik pekerja jadi itu jadi musyarokah semuanya sehingga hasil panen berapapun ya akan dibagi dua pemilik tanah dan pekerja sehingga dia pekerja kemudian dari pekerjaan tersebut dia dapat upah setengah dari pohon yang ditanam setengah dari pohon yang ditanam sehingga upahnya jadi jelas juga jadi jelas kalau ini ditanam ada seribu berarti 50% dari seribu itu adalah milik apa namanya pekerja 50% milik pemilik tanah tapi disitu tidak bisa kalau di apa namanya dibedakan ini punya pemilik tanah ini punya ini tidak bisa tapi sifatnya adalah musyarokah musyarokah yang kalau bahasa fikirnya adalah musyak sama-sama memiliki dengan prosentase sudah tidak tidak ditentukan ini sebelah barat punya pemilik tanah sebelah timur punya pemilik punya pekerja ini yang 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 sebelah selatan ini tidak ada seperti itu atau dikasih nomor ini nomor 1 sampai nomor 50 punya milik tanah 51 sampai 100 punya tidak bisa seperti itu tapi memang setiap pohon 50% sehingga nanti hasilnya itu musyarokah musyarokah artinya hasil panennya itu jadi milik berdua hanya saja pemilik tanah diuntungkan dengan ada orang yang bekerja menanam kemudian pekerjanya juga diuntungkan dia kan tidak punya tanah tidak punya pohon tiba-tiba dia punya pohon tapi dengan musyarokah semacam itu sehingga sehingga orang tersebut memiliki pohon dan dia memiliki penghasilan hanya saja dia wajib bekerja untuk merawat pohon tersebut bekerja merawat pohon tersebut sampai berbuah semacam itu itu namanya murosah sehingga kalau benih yang akan ditanam itu milik pemilik tanah itu mirip dengan muzaroah kalau ternyata itu adalah dari pekerjanya maka mirip dengan mukhabar kalau muzaroah itu kan tadi berarti pekerjanya dapat upah kalau mukhabar seperti apa kalau mukhabar berarti pekerjanya yang punya benih tadi itu solusinya adalah dia menyewa tanah milik orang lain tapi bayar sewanya adalah dengan separoh benih tersebut atau separoh dari pohon-pohon yang ditanam itu separoh dari pohon-pohon yang ditanam itu apa namanya pohon yang ditanam misalkan ada seribu separohnya adalah untuk apa biaya sewa sewa tanah tersebut nah menariknya mukhabar ini pemilik tanah tadinya tidak punya pohon jadi punya pohon kemudian pemilik apa namanya bibit ya pemilik bibit itu tadinya tidak punya tanah tadinya tidak bisa nanam dimana nanamnya karena dia tidak punya tanah akhirnya dia bisa nanam di tanah orang tapi dengan akad tadi mukhabar ini jadi kalau dengan solusi demikian maka jadi clear tapi ini sebenarnya berbeda dengan muzaroah yang yang pertanian karena pertanian itu kan sekali tanam panen ditebang kan tidak mungkin padi setelah dipanen dibiarkan tumbuh lagi kan tidak ditebang semuanya berbeda dengan pohon kurma yang akan tetap bertahan bertahun-tahun bisa jadi sampai 50 tahun sampai berapa pokoknya bertahun-tahun itu pohon itu bertahan terus nah itu kan berarti waktunya lama sekali ya waktunya waktunya lama lama sekali hanya saja itu para ulama di apa namanya di hadromaut disini diterangkan juga bahwa kebutuhan masyarakat itu sangat-sangat mendesak untuk ini menghorosah ini karena masyarakat itu ada yang punya tanah dia tidak sempat untuk tanam ada yang dia punya tenaga saja dia tidak punya tanah tidak punya bibit kemudian ada ada orang punya bibit tidak punya tanah nah seperti itu akhirnya disini dikatakan oleh para pokokha oleh para ulama itu diperbolehkan itu diperbolehkan akat menanam mukhorosa kemudian nanti upahnya adalah bahwa pohon yang ada disitu dibagi atau bibit yang ada disitu dibagi dua antara pemilik tanah dan pekerja semacam itu nah ini hanya saja kalau musako mau dikatakan musako maka syaratnya adalah pohon yang sudah ditanam kalau belum ditanam kemudian ada akat semacam ini maka mukhorosa ini mukhorosa juga kalau dalam dalam syafi'i ingin masuk seperti musako tidak sah maka dengan dipisah tersendiri apa namanya ini yang 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 dipakai atau yang difatwakan di masyarakat hadir disini juga dikatakan kuala alibayazid wahuwal aslah linnas ulihada daraja alaihi ulama ujihati syihar wahadramaut wah gairuhum min gairi nakir jadi ulama hadramaut ulama syihar syihar itu salah satu wilayah di yaman di pesisir kemudian ulama hadramaut itu di apa namanya wadidi apa namanya di lembah ahkov itu hadramaut ya tarim syihun mukal dan sekitarnya itu mengatakan min gairi nakir mereka tidak mengingkari adanya mukhorosah ini karena kebutuhan masyarakat dikatakan semacam itu kemudian dalam kitab lain dikatakan bahwa amalu ahli madinah bahkan mengklaim ini adalah amal ahli madinah wakot amilabihi disini dikatakan insyaallah tidak bertentangan dengan madinah ini kalau apa namanya mukhorosah bukan musako kalau musako tidak sah karena musako itu hanya dia apa namanya bekerja untuk mendapatkan buahnya jadi dia hanya merawat saja pekerjaannya merawat saja tidak tidak boleh juga apa namanya dia wajib menanam dan sebagainya kemudian syarat berikutnya adalah wa'ayakuna mu'ayanan mu'ayanan maksudnya adalah tidak boleh orang akad musako tapi kebun yang mana ini tidak jelas dia punya 5 lokasi kebun terus akad musako nya ya antum saya minta untuk apa namanya bekerja di saya nanti hasil kebunnya kita bagi dua terserah mau milih yang mana jadi tidak jelas kalau dia belum milih berarti belum jelas tapi kalau sudah milih sudah akadnya yang sana saja yuk kita akad yang sana berarti sudah ditentukan harus tentukan dari 5 lokasi ini yang di timur di barat di selatan di sini di tengah misalkan yang mana yang barat saja yang barat itu lebih luas insyaallah dan irigasinya lebih mudah saya mau di sana ya sudah harus ditentukan yang mana tidak boleh saya akad sama kamu salah satunya yang mana saja itu tidak sah harus ditentukan mau ayanan ditentukan yang sana kalau misalkan apa namanya pokoknya salah satu dari dua ini terserah salah satu dari dua ini berarti dia bingung mau yang mana ini sudah panen enggak maksud saya yang sana yang tidak mengerjakan yang sana berarti tidak dapat upawa tidak bisa harus tentukan yang pertama atau yang kedua perkebunan yang akan kita garap agar apa agar jelas kemudian juga pekerja ini pasti akan mempertimbangkan kalau di tempat yang airnya sulit membutuhkan ekstra itu pasti dia barangkali tidak mau menawar lebih tinggi saya minta upah 60% karena ini pengairannya sulit kalau yang pengairannya mudah mungkin dia mau saja kalau 40% pengairannya mudah sehingga harus nampak harus nampak kalau memang apa namanya tidak bisa dilihat karena orangnya adalah buta seperti apa nanti kalau misalkan yang pemilik kebun kalau yang pekerjanya buta kan repot juga kalau pemilik kebun misalkan pemilik kebunnya buta maka pemilik kebun itu perlu mewakilkan tinggal diwakilkan saja kepada anaknya yang sudah dewasa atau kepada tetangganya kepada saudaranya wakilkan ini saya mau akad musakoh sama ini coba di 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 diwakili karena bisa jadi akad musakohnya hanya pohon ke rumah dari sini sampai sana saja nah sejangkan pemilik kebunnya tidak bisa melihat nanti tidak tahu ternyata dia dikerjakan semuanya atau dia ngerjakan cuma separoh tapi dia minta hasilnya semua maka harus harus nampak juga harus kelihatan dan ini menjadi menjadi syarat karena agar tahu yang sebelah mana kalau misalkan kebunnya ada ribuan hektare satu orang kan pasti tidak sanggup dia akan akad sebelah mana dia akad sebelah mana jadi harus harus nampak dan jelas kemudian pekerjaannya juga kebun itu harus apa namanya dalam penguasaan sang pekerja tidak boleh kebunnya dikunci rapat kemudian tetap dikuasai oleh pemiliknya sehingga pekerjanya tidak bisa masuk maka yaudah kuncinya pasrahkan kepada amil pekerja sehingga pekerja bisa luasa masuk bisa luasa untuk mengerjakan dan seterusnya kalau dipagar keliling kemudian dikunci dikembok pakai gerbang pakai rantai sehingga pekerja tidak bisa masuk ya tidak maka harus diserahkan kebunnya serahkan pasrahkan kepada amil ini yang tadi saya katakan jadi tidak boleh akadnya sudah menjelang panen sudah menjelang panen apa yang dikerjakan jadi sudah mangga itu sudah besar-besar ini tinggal sebentar lagi panen saya mau akad musako datang ke rumah saya misalkan atau kurma kalau pohon kurma sudah kelihatan sudah tinggal panen ini bulan depan dia baru nyiramin sekali dua kali sudah panen tidak ada pekerjaan maka wa'allayabdu'a sholahu samarihi sebelum apa namanya sebelum buahnya ini sebelum buahnya siap panen gampangnya gitu kalau buahnya sudah siap panen atau sebelum menjelang panen kalau sudah menjelang panen sudah buahnya kelihatan siap panen itu ya nanti tidak ada kerjaannya makanya itu dikhawatirkan pemilik kebun dirugikan oleh orang-orang yang yang hanya ingin dapat bagian saja tanpa ada kerjaan maka ya boleh kalau sudah berbunga boleh gak ya boleh tapi kan baru berbunga jadi masih butuh perawatan belum tentu juga keluarnya berapa semacam semacam itu dan itu masih butuh waktu untuk untuk perawatan untuk apa namanya pengairannya untuk yang lain-lainnya maka kalau sudah menjelang panen yang tidak boleh insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini ya baik terima kasih usahat atas pemuparan materinya dan sahabatku selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab setelah jendela nanti untuk anda yang ingin bertanya bisa melalui lainan telepon di 085-284-700-147 dan SMS atau whatsappnya di 081-321-461-079 kita akan kembali setelah yang satu ini radio inspirasi spirit hati masih dipancar ruaskan dari kompleks lembaga pengemang al-bahce sendang sumber cerbon baik sahabatku di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya-jawab anda bisa bertanya langsung kepada al-usad Muhammad cehu melalui lainan telepon dan sms atau whatsapp untuk telepon di 085-284-700-147 atau untuk sms dan whatsappnya di 081-321-461-079 baik usad irfan bacakan ini ada pertanyaan jumat yang lalu yang belum terjawab dari whatsapp assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kita sampaikan memang masyarakat yang muslim yang hatinya memang rindu dengan kebaikan memang mereka berharap untuk mendapatkan ridaan Allah subhanahu wa ta'ala maka selalu berharap apa yang dikerjakan itu mendapatkan rida Allah benar-benar tidak melanggar syariat dan benar-benar harta yang didapatkan adalah barokah insyaAllah untuk jual-beli padi pada saat panen kemudian tadi sudah dikatakan bahwa dihitung saat ditimbang gitu ya yang dibahas oleh para ulama yang banyak dipercepatkan justru adalah beli padi tapi belum muncul masih masih apa namanya masih baru ditanam masih hijau masih belum keluar belum keluar ininya kemudian disitu biasanya adalah petani yang mungkin kekurangan modal tidak ada modal dan seterusnya sehingga dia sangat butuh baru ditanam baru tumbuh pun sudah sudah dijual separuhnya sehingga diharapkan nanti akan panen dan hasil panennya nanti bisa menjadi milik pembeli yang seperti itu itulah yang tidak boleh karena jual-beli kobla butuhi sholahi jadi jual-beli barang tapi atau jual-beli buah tapi belum nampak buah itu adalah siap panen atau buah tersebut bahkan masih baru berbunga kalau bahasa jauhnya merata baru keluar bunganya padi mau keluar padinya itu karena sudah dijual karena sudah kelihatan ini sudah mau berhasil karena sudah ini itu yang dijelaskan itu jelas tidak boleh bahkan kalau di apa namanya dalam buku-buku dikatakan kalau itu mau dijual ya dijual apa namanya pohonnya itu untuk makan binatang ternak misalkan ya sayang-sayang ya pohon padi untuk makan binatang ternak sedangkan sebentar lagi padinya akan keluar untuk bisa makan manusia atau makan masyarakat nah ada cara lagi yaitu jual beli padi sebelum dipotong masih di rangkainya masih di situ jadi dilihat oleh orang yang akan beli ini sawahnya dari mana sampai mana dari sini sampai sini dilihat padinya ini tumbuhnya bagus apa tidak gitu diperkirakan wah perkiraan ini keluarnya sekian ton gitu dia bisa memperkirakan kemudian saya tebas aja saya beli saya beli semuanya sekian dengan bayangan dia sekian ton kemudian pemilik juga sudah ahli ini sudah paham ini paling keluar sekian ton enggak kita mau minta harganya sekian jadi mereka tawar-menawar tapi hanya pakai perkiraan pakai perkiraan perkiraan sekian ton itu adalah cara kedua ada cara ketiga yaitu dipanen dulu ini saya beli semua ini tapi nanti ditimbang nah mereka akatnya begini satu kilo adalah 7 ribu misalkan jadi akatnya pakai per kilo sehingga nanti ditimbang berapa oh satu ton ya sudah tinggal 7 ribu kali sekian gitu jadi ada model yang semacam semacam ini sehingga itu apa namanya lebih aman dan lebih jelas cara yang ketiga ini artinya tidak ada yang dirugikan jelas kan hasilnya sekian ton kemudian pemilik sawah ya apa namanya diuntungkan atau dia tahu memang harga padi per kilonya sekian sekarang saya hasilnya sekian ton jadi saya berhak dapat uang sekian ya memang pas beda dengan yang tadi model pertama model pertama kan baru keluar bunganya itu belum apa-apa sudah dijual sehingga ketika keluar panen sekian ton dia menyesal waduh kalau dijual sekarang uang saya lebih banyak misalkan atau ternyata ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga padi-padi tersebut tidak tumbuh atau karena sudah dijual dia apa namanya ngerawatnya juga asal-asalan akhirnya tadinya sepekan berapa kali misalkan ini jadi dikurangi wah jadi keluarnya dikit akhirnya pembelinya menyesal juga semacam itu nah yang cara kedua juga bisa jadi menyesal bisa jadi salah tebak orang lihat memang mata petani tidak bisa dipohongin mereka tahu bahwa ini keluar sekian ini keluar sekian meleset paling dikit nah itu tapi kan tetap aja jadi ketika dia menanam kemudian ini paling sekian setelah dibeli ternyata keluarnya lebih banyak wah ternyata ini padinya berat-berat insyaallah luar biasa atau ternyata ketika di apa namanya ditimbang itu wah ternyata lebih ringan ternyata tidak jadi keluar teranggan beli ini menyesal kalau tadi yang punya menyesal yang ini menyesal karena apa ternyata setiap tanggai itu ada sepertiganya yang kosong walaupun padi itu tidak bisa dibohongi kalau yang kosong itu pasti ke atas dan jarang satu tanggai beda-beda ada yang isi ada yang kosong jarang apa namanya padi itu kalau yang berisi pasti begini merunduk kan kalau padinya yang kosong dia pasti akan ke atas nah semacam itu intinya penanya tadi bertanya pada orang yang beli saat panen kemudian ditimbang gitu ya dan harganya sesuai dengan penimbangan itu maka itu adalah sah boleh mungkin yang menjadi pertanyaan apa namanya pertanyaan dia adalah kan kalau baru panen masih basah sehingga sangat berat ya kan kemudian nanti setelah dijemur kemudian dikiling di slip apa namanya diambil berasnya dibuang kulitnya itu lebih ringan lagi sehingga yang tadinya itu padi baru dipanen itu misalkan satu karung itu bisa sampai apa namanya 60 kilo misalkan atau bisa sampai 80 kilo atau satu ginta lah misalkan contohnya ternyata setelah dijemur setelah ini setelah kering kemudian jadi padi hanya separuhnya misalkan atau hanya dua per tiga sepertiganya itu adalah sudah hilang karena kadar air dan kulitnya sudah dibuang mungkin yang jadi pertanyaan itu kalau hal itu tinggal kesepakatan saja harga padi masih basah berapa harga padi kering berapa harga beras berapa tentunya beda orang yang beli padi di sawah yang masih basah baru panen itu harganya jelas beda sekali dengan harga padi kering yang sudah siap slip siap apa namanya di kupas itu itu jelas lain karena satu karung padi yang yang sudah kering itu timbangannya beda dengan satu karung padi yang masih basah timbangannya beda tentunya lebih berat padi yang masih basah dan lagi setelah panen itu kan masih ada sedikit-sedikit campuran tangkai dan kalau kita lihat dulu waktu kecil itu kalau orang jemur padi kemudian dia ini itu dibersihkan masih banyak tangkai-tangkainya itu dibuang masih nyambur-nyambur karena kan mereka di apa namanya model panennya manual jadi banyak masih yang ikut-ikut ke bawah kalau bahasa kita dulu apa namanya dari kepiyo yang dipukul-pukulin itu padinya nanti rontok ada meret meret itu padinya di apa namanya ditaruh di ini ada alat yang dari paku-paku itu diputer itu itu relatif lebih lebih cepat daripada yang zaman dulu dibukul-bukulin kemudian sekarang ada kubota lebih canggih lagi mobilnya turun langsung ke sawah kemudian keluar padinya sudah dikarung sekarang sudah begitu padinya keluar langsung sudah dikarung jadi apa namanya dia panen langsung mobilnya turun ke sawah jalan langsung keluar paru artinya apa artinya itu tetap tinggal harganya saja disepakati beda harga padi basah harga padi kering harga beras macam itu jadi itu jual belinya sah kalau dihitung semacam itu dan insya Allah tidak ada yang dirugikan karena mereka sama-sama tahu ini pasti berat karena masih basah mereka juga sama-sama tahu hasilnya adalah sekian ton bayarnya sekian ton sesuai dengan itu nah mungkin juga yang perlu ditanyakan lagi adalah bagaimana zakatnya nah itu maka ya pemilik sawah harus zakat jadi hasil panen itu jangan dijual semua sebagian itu orang-orang fakir miskin misalkan sekian ton ya dipotong lah kalau dia memang pengairan-pengairannya perlu biaya yang luar biasa ya artinya dipotong 5% zakat 5% zakat jadi misalkan ada 100 ton berarti 5 ton aduh banyak sekali ya 5% soalnya aduh banyak sekali itu kalau kita lihat tapi kan ada 95 ton yang yang masih dia jual kan dan ini 5 ton ya haknya fakir miskin jangan dijual semacam itu kurang lebihnya demikian berarti jual belinya tadi sah hanya saja pertanyaan tadi zakatnya dibayarkan apa tidak kemudian pertanyaan berikutnya adalah atau yang diperhatikan berikutnya adalah bahwa harganya disesuaikan yang basah yang kering dan yang sudah jadi jadi padi wallahu a'lam biswab baik terima kasih sejawabannya semoga dapat mencerahkan ya bagi penanya dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara sudah waktunya untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa kebargaan terima kasih dan juga orang-orang mendengar radio ku dimana pun anda berada hari ini kita membaca musakoh sampai akhir ya tinggal contohnya musakoh ya insya Allah contohnya musakoh pada kesempatan yang akan datang kesimpulan yang kita baca hari ini adalah syarat objek akad musakoh dalam matahab jadid harus berupa kurma dan anggur dalam matahab kodim itu boleh pohon apa saja kemudian harusnya musakoh itu sudah ditanam pohonnya bukan pohon yang masih bibit belum ditanam nah tadi kita jelaskan juga bahwa ulamah antaromaut mengatakan kalau akad menanam bibit boleh enggak itu boleh tapi dengan cara seperti muhobaroh dan muzahruah cara muzahruah atau muhobaroh dengan teknik seperti itu kemudian juga itu kembali kepada bab muzahruah dan muhobaroh yang mana ada sebagian ulama yang membolehkannya ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh juga muzahruah dan muhobaroh tapi ini ulama antaromaut mengatakan ya sudah muhobaroh itu sangat penting sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka diperbolehkan kemudian harus tertentu dan juga harus bisa dilihat kemudian dipasrahkan sepenuhnya pengelolaan kebun tersebut kepada pekerja amil setelah itu tidak boleh juga akad muzahruah menjelang panen eh muzahruah apa akad musakoh menjelang panen karena nanti pekerjanya tidak ada pekerjaan sudah tinggal nunggu panen saja semacam itu semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita baca menjadi sebab kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dan bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah yang istiqomah yang istiqomah hingga meninggal dalam keadaan khusnul khatimah yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung Amin 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 dan apabila banyak kekurangan banyak kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah waridhal inayah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rupiah baik bisa terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya dan sahabatku kami pamit tundur diri dari ruang dengar sahabatku semuanya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenal kita akhiri bersamaan kita dengan doa kafaratul majlis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati